Intro Asam mefenamat obat ampuh menghilang nyari akibat sakit gigi Sakit gigi adalah hal yang akan sangat mengganggu aktivitas sehari-hari Jangankan untuk makan atau bicara, mendengar suara musik yang keras saja bisa membuat seseorang jadi lebih sensitif ketika sedang sakit gigi Penyebab sakit gigi bisa bermacam-macam Bisa karena gigi berlubang, kusip bengkak, fraktur gigi, gigi mengertak atau infeksi kusi Tak hanya terasa nyari, sakit gigi juga menimbulkan kejala lain seperti sakit kepala, kusip bengkak hingga demam Minum obat sakit gigi akan sangat berguna untuk mengurangi kejala-kejala yang ditimbulkan akibat sakit gigi Salah satunya adalah obat dengan kandungan asam mefenamat Lantas apa itu asam mefenamat? Asam mefenamat adalah salah satu jenis obat yang termasuk ke dalam golongan non-steroid anti-inflammasi Jenis obat ini bermanfaat untuk mengurangi rasa nyeri serta peradangan yang terjadi pada berbagai masalah tulang dan otot termasuk sakit gigi Cara kerja obat ini adalah dengan menghambat zat siklooksigenase yang berperan dalam proses produksi berbagai bahan kimia tubuh Seperti prostaglandin Prostaglandin sendiri adalah zat kimia yang muncul saat tubuh mengalami cedera Penyakit atau kondisi tertentu yang menimbulkan peradangan rasa nyeri hingga pemegkakan Jika zat siklooksigenase terhambat maka tubuh akan menurunkan produksi hormon prostaglandin yang memicu nyeri Alhasil rasa sakit di tubuh akan ikut berkurang termasuk sakit gigi yang Anda alami Berapa dosis asam mefenamat untuk sakit gigi? Dosis obat asam mefenamat pada orang dewasa dan anak usia di atas 14 tahun adalah 500 mg 3 kali sehari Sedangkan untuk lansia dosis yang diberikan bisa lebih rendah dan durasi pengobatannya pun lebih singkat Hal ini bertujuan untuk menurunkan risiko terjadinya efek samping Apa saja manfaat lain asam mefenamat selain meredakan nyeri akibat sakit gigi? Selain digunakan untuk mengurangi nyeri akibat sakit gigi Obat asam mefenamat juga ampuh untuk meredakan nyeri saat menstruasi Nyeri otot dan sendi, sakit kepala, nyeri pas keoperasi dan melahirkan serta nyeri akibat cedera Apa saja efek samping asam mefenamat yang perlu diwaspadai? Efek samping yang mungkin timbul setelah mengkonsumsi asam mefenamat adalah Perut kembung, mual dan muntah, diare atau malas emelit, sakit mah dan pusing Periksakan diri ke dokter jika efek samping tersebut tidak kunjung reda atau justru memburuk Selain itu, asam mefenamat juga bisa menimbulkan efek samping serius jika digunakan oleh penderita penyakit asam lambung Hal ini karena asam mefenamat dapat meningkatkan produksi asam lambung yang menyebabkan iritasi lambung, perdarahan usus dan tukak lambung Oleh karena itu, pengguna obat ini pada penderita asam lambung dan tukak lambung sebaiknya dihindari Namun, jika tetap harus menggunakan asam mefenamat, disarankan untuk mengkonsumsinya bersama dengan obat asam lambung guna mencegah iritasi lambung Tak hanya itu, penelitian menunjukkan bahwa beberapa obat golongan non-steroid anti-inflammasi termasuk asam mefenamat dapat meningkatkan resiko terjadinya serangan jantung dan setruk Serta meningkatkan resiko kambuhnya penyakit jantung pada orang yang memiliki riwayat penyakit tersebut Risiko ini akan semakin meningkat jika asam mefenamat digunakan dengan dosis tinggi atau dalam jangka waktu panjang Oleh karena itu, sebelum menjadikan asam mefenamat sebagai obat nyari sakit gigi, disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu Sekian informasi dari sahabat kesehatan, semoga bermanfaat Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share Terima kasih Terima kasih